jadi kabe menungsa pingin kepingin mlebu sorga tapi jenapi ngedika agen kulu ummati yada kulu naljanah ilaman abaa kabe umatku bakal mlebu anakin sorga tapi ilaman abaa kecuali sing emoh, emoh cara kainnya apa? sami, apaanah wong sing emoh mlebu sorga? hih, okeh, wong sing emoh mlebu sorga, konsolat emoh kan puasa ramadhan emoh, kan zakat, kan sodako, kan maca quran, kan ngaji, kan sholawatan, kan rukun karotanggane wong sing emoh mlebu sorga mulane, gusti Allah wis niatna gue, calon penduduk neraka jahannam sin ten calon penduduk neraka jahannam lanjutane ayat geniku lahum ulu bulla yafuhu nabiha duwe ati, tapi ati ni orang rasa ayat-ayat gusti Allah duwe ati, tapi ati ni wangkot duwe ati, tapi ati ni atos duwe ati, tapi ati ni mboten kesomang hayati ayat-ayat gusti duwe ati, tapi orang rasa ati ni atos wong anggera ati ni atos ke ciri-ciri gue biasa ni duwe ahlakul ngeyeliah wong duwe ahlakul ngeyeliah dihelinga ken tiang sanis mboten purun padahal hidayah ni ku namung kagungan nekusti jeng nabi maun mboten kagungan hidayah buktinya ta pamanekan jenabi abu jala bu lahap wis dihelinga ken karokan jenabi diajak dati wong islam abu jala bu lahap tetep dati wong brutal karena memang hidayah namung kagungan nekusti tapi hidayah ni ku bisa turun dumateng menungso asalkan ketika ditegur dikritik dielinga ken kerson dan dani maka ni ku lah gampang masuknya hidayah karena ditegur barang sing apik gelem lako ni sing sae dan dani sing elek maka ni ku wong sing termasuk entuk hidayah kena cerita wong sekeluarga ora bisa maca kuran bapake biyunge anake telublas ora gelem ngaji sholat be jarang jarang padahal ktp ni islam sebut saja namanya keluarga goyel maaf wis goblok ngeyel tapi suatu hari kaki goyel mikir iya yah wong orang ngerti agama serawung na masyarakat kepentok-pentok baik wong orang ngerti agama delah-delah keserunggah-serunggah akhirnya kaki goyel kesepakatan karo sekeluarga anak bojo kabeh kepingin melu ngaji alhamdu tapi karena isi nek ngaji na masjid ternyata rung bisa maca kuran ketimbang kewenangan nang wong jebule nembi bisa mar belajar ikrok akhirnya pak goyel kepingin ustade sing tindak dalamnya pak goyel kelah turen-turen roti-rotin bien yang bien saiki ya saiki nek bien santri ngaji soan dalamnya kiai seniki malapak yai sing tindak dalamnya santri nah tapi ternyata kepriwe maning anak nekai gue pak goyel sekeluarga ngolet ustad ora nemu-nemu akhirnya nemulah ustad sing kelem tindak dalamnya pak goyel alhamdulillah perjanjian seminggu ping teluk ditamelah ken ruangan khusus nang dalamnya pak goyel karena mbok nganti kerungu tanggane si nembe belajar alif batak bareng ruangan ikut ditamel hanya pak ustad lan keluargane pak goyel ku isi ngerti bareng wisbitung mulan berlalu alhamdulillah keluargane pak goyel empun mulai saget maca al uran alhamdulillah eh tapi ternyata suatu hari kejadian pak goyel berampung ngaji karo pak ustad rencana arep awe amplop isi sejuta lima ngatus ngom bangun mesjid amplop petrus dideke kaken meja bareng dideke kaken pinggir meja pak ustad te rampung mula ngaji ustad te kondur amplopnya hilang akhirnya pak goyel gota karo bojone mak ku ngerti amplop sing ng meja pora amplop apa ya Allah papah amplop sing jeleret-jeleret abang isi sejuta lima ngatus apa ku sing mundut astavirullah papah engkau begitu tega menuduh ibu yang bukan-bukan enggak mungkin saya ambil itu amplop pak kita niki wong suge bapak jatah nyong seminggu ke limang juta nganti lewi lewi nyong yorah mungkin nyong ngutil ngutil duit amplop pemenin disini sejuta lima ngatus kayak anak kembok anak sing jukut buat saya anak ke telut di tako nikabe diinterogasi ternyata sama sekalipun anak ke orang nasi mundut akhir ibu goyel kaget jangan-jangan pak ustad si ngutil pak goyel tapi mbilani iya aja ngomong sembarangan aja nuduh kayak paknya orang nuduh tapi kan bukti ke ruangan hanya pak ustad dan keluargane dewek si ngerti aku orang mundut bapaknya orang kelalain gue ini ngesogena bocah telur orang nasi mundut berarti pancin pak ustad si mundut nyatane ustad dikondur amplopnya hilang akhirnya pak goyel tadi semakin percaya ke orang bocone iya ya jenengnya ustad dan menung sak nguruh duit ya tetep matanya ijo ya mak ya iyalah pak bok nanti ustad kupluk ke sundu langitana sorban yang nanti menyengsir ngambah lemah tapi jenengnya menung sak ya tetep peru duit matanya ijo pak ya lo ya ustad kok geleng ngutil ya pak ya akhir ibu goyel cerita kalo tangga teparuh kabe kabe diceritani bahwa ustad orang kena dipercaya soal itu kan ngutil lah plop akhirnya bareng wis dua bulan berlalu niku pak ustad botan mali dundang tanggiannya dalamnya pak goyel pak ustad ya orang kepribri nyatane orang geleng pancin pak goyel orang undang akhirnya suatu hari berdua bulan berlalu bu goyel lagi nang pasar ketemu karo pak ustad bu goyel nyata kondisit eh pak ustad keprimen kabarnya pada sehat alhamdulillah sehat walafi ya sakondure jenengan sehat bu goyel sekeluarga ya alhamdulillah gie seger seger lemu lemu waras waras rika gitumben pak ustad isok isok karing pasar ngapa kianukon adol pitik oooohh bareng sikura pernah dundang aring umaynyo langka pemasukan ya pak ustad mulane dadu ustad kajah dadu ustad tukang kutil ustad mutili amplop hah ngutil amplop iya semenjak dua bulan yang lalu amplop ilang nang meja sing jeleret-jeleret abang kisi sejuta lima ngatus jelas pak ustad sing ngutil oooohh bu goyel jadi kayak amplop sing jeleret-jeleret abang isinya sejuta lima ngatus oooohh sasak bodoh rika ustad gena-gena sampe sing mundut ruangan kueh hanya keluarga nyong kalo dikasih ngerti nyatanin jenengan kondur amplop ilang ustad mutil yaa orang papa bu goyel jenengan ngaranin nyong tukang kutil orang papa nyong ikhlas tapi malah nyong dati ngerti berarti selama rombulan kien jenengan orang ngaji karonyong jenengan nang ngumara penata darus quran bareng jenengan orang ngaji karonyong sama sekali sekeluarga orang bukak al quran kok begitu bu goyel rikang gone ngaji kok pak ustad ngerti nyong rombulan orang ngaji ya iyalah nyong ngerti kue amplop ketimbangan pinggir mejak tiba kesempar malah dati fitnah kue amplop teksuk nanang covernya al quran bu goyel nyong bareng bali nguma telepon jenengan pingpitu setengah kenapa nah setengah eh karena nyong rombop ngone telepon nang jenengan orang diangkat ditutup malah nang jenengan karena sekeluarga wis ngaranin nyong tukang kutil orang papa nyong ikhlas dari tukang kutil tapi malah nyong dati ngerti jalan ngone ngaji hurung niat karna gusya Allah kepriwen jenengan ngone maca quran deneng malang ngone maca quran wis rambung dumes sengit karonyong malah quran diwaca ngana tekan nguma ditiliki ke quran ni temenan bu goyel gidir bali gidir gue terbirit-birit merentakan nguma bu goyel langsung bukak al quran ni temenan amplop jeleret-jeleret abang dibuka dihitung duit eh si wutuh sejuta lima ngatus maka saya sampaikan begini bapak ibu memang jenengan kiai tetap menungsa bisa berpotensi melakukan hal salah bisa berpotensi melakukan hal baik tetap ustad kiai yang menungsa tapi maaf maaf jenenge hidayah ni ku namung karsane gusti mulane pancin ana bahasa mending mantan maling ketimbang mantan kiai karena nonton kejadian wengitan kota bandung anak ustad abal abal kiai palsu luarani kiai palsu kenapa? karena seorang kiai yang betul-betul kiai ini ku wong halim wong halim ciri-cirinya adalah al-khawuf minallah wadi karo gusti kiai ini ku wong wong sing wadi karo gusti Allah areptu mindak barangala wadi karena wis wadi karo gusti Allah berarti setiap saat anu di ingetakan kali gusti Allah yang namanya seorang kiai tapi kok anak ustad abal abal kiai palsu wong aku dati ustad sampai-sampai melakukan tindak asusila maaf metengi telulah santri ne bu sing wolo wis babaran sing lima esi dalam rangka meteng yang lima apa pira gue ini di bandung kejadian besi anak wong semangur ya aloh kok bisa nganti meteng ya lho telulah semeteng kabe berarti ini bocah saban siji-siji ini orang mau sepi santok mau nganti meteng yang buping sepisan buping pira orang kena ngucap kaya gue soalnya apa jenengnya korban bu apa mali korban tindak asusila maaf niki kalau nyampe ke nanang desa jenengnya tindak asusila mbunang kotam mbunang desa jeneng wong lanang meru wong wadun kemlecer dikira kek mau ke bambah kakura kemedep ngantura kemedep gue meriksa ini mumpuni yakin gue lah kokin nyong muka napa hambap agama anu batin kalau kelepas kelepustok kalau udut bel yang kurung-kurung melajari mumpuni hurung payu rabi ya ya Allah seneng temen ngesok ya si ngulih jadi bojone mumpuni kaya kani bojone mumpuni nanti orang kau berkatokan gitu ya aku serbatas mikir to karena paham agama rawutemri ke orang niatan sing warna-warna kan katus nigo tapi niki onten ustad abal-abal kok bisa kejadian seperti itu kenapa kok si korban orang ngomong orang bela diri maaf bu jeneng wong tertekan gue harap ngomong wadi mungkin karena dianjang kalau ustad abal-abal aku mau janji gue lapor maka akan seperti ini, seperti ini, dan seperti itu nah kuara lapor maka akan begini mungkin wis dijanjeni bahkan sekalian dianjam maka depresi stres berat dan ternyata luar biasa karena tertekan mentalnya orang panik ngomong kita orang bareng sampai non sewu menyalahkan korban nah ungu blamindalik saya umpami tentang desa kok anak kejadian begitu korban tindak asosila orang usah dicing ini kok namun sekedar korban maka korban pun tetep punya masa depan maka kita gak boleh membeda-bedakan tetep dirangkul malah diarahkan minta dibocasing apik untuk masa depannya kan begitu bu kita lagi krisis moral nih ke Indonesia nama pesantren tercoreng nama kiai pun dah terus elek gara-gara untuk ustad abal-abal aku mau akhirnya dendet-dendet kasusnya bu kita lagi kejadian terlebih dahulu desa rawa apu kejamatan patimuan perbatasan pengandaran kali cilacap nanti orang juga ngaku jarennya guru ngaji tapi ternyata dwk sampai melakukan tindak asosila pencabulan kepada 15 santrinya maka saya sampaikan tiang sepuku dawe pengarahan karoak putra ini masing-masing mulanya kadang anak ibu-ibu kelo bagian-bagian sing orang pareng dimek nang wong liya orang pareng dimek karo bapak ataupun tiang sane sing lintune khusus mau bisa dimek nang kue tok bisa diparengi pengarahan begitu namanya tengpunti mawon tindak asusila bisa terjadi maka mari tingkatkan iman takwadumat tengkusti pertama kita mondok anak kan kepingin putra-putra pada pinter ngaji betul bu? mulanya kita wongta ya kudu teliti ini karep nitip na putaniteng pesantren kudu ngerti disit kiainya alumni dari pondok pesantren mana? sanat ngilmunit jelas nopombodan yang kedua guru ngajinya Dewan Asatid, Asatidanya pernah mondok tengkundi punya ijazah nopombodan yang ketiga peraturan pesantren ini ketat nopombodan ini pesantren ini ketat insya Allah ini ku nge meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan yang keempat wongtua ya kudu anak pasran karo kia ini ini anak pasran kan kia ini tanggung jawab jalan bisa diaku santri temen-temen panjenan pasran kia ini kia ini nge-ngekulo jeneng-ngek batu urung netes ngek rencana badai klo tetesakenteng riki mpamanya ngekulo nakal diselentik yor apa-apa soalnya ngekulo ngekulo pancin dasarnya nakal tapi ngonek diselentik aja kebantereng namun kulo titip pesena ngekulo rosa mawin dada pinter yang penting ngerti adab disit ngerti akhlak sing sae bensaget diajari ngilmu ngek adabem pun tertata maka tuli ilmu ngekatut kiai ngekis sekalian tan gula kopiteh nah iya ruku ngekaji anak telu sepindah santri yang kedua guru ngaji yang ketiga wali santri wali santri ngekukudun dukung man man apalah ditiklalin tanggene tanbih ulhofil inti jelasakan man aroda ayakuna ibnuhu aliman fal yukrim al huraba'a barang siapa sapa wangnya kepingin gadai anak keturansi alim maka monggo dititipakan tanggene pak kiai insya moga-moga para kiai kiai kita seluruh Indonesia napa malina mbemon muktamar nungkang kaping telung pulupat maka moga-moga kiai kiai kita seluruh Indonesia dipun paringi sehat panjang yuswa ilmu sing manfaat sing barokah dipun tetepakan islami dipun tetepakan imani selalu ditambahi ikhsani bini manfaat berkah ilmu ni amin Allahumma amin 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 sehingga amin amin lewi tuakangkula lewi sepuh sakingkula lewi repot ketimbangkula tetep siang niki rawuh kuantan meriki berarti pancin jenengan wong wong bijaksana maka lewi kepenak mintana wong bener ketimbang benerna wong pinter wong kadung rasa paling pinter ngakunya paling bener diling akan karo tiang sani sebiasa nendwe ahlakul ngeyeliah ora gelem dilingna batidia jauh dari hidayah na'udhu bilahimin maka supaya atini ora atos ora dati penduduk neraka jahannam maka ati diperlembut dengan apa kata zikir, maca al-quran mis maca al-quran dimaknani artine supaya apa wong maca quran bisa ngerti maknani mesti dila-dila tersinggung anak ayat waktasimu bihablillahi jami awalata farra'u berpegang tegulah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai kini nyong wis guyup rukun karo tanggane apa urung ya nyong wis guyup rukun karo keluarga apa urung ya maka wong maca quran dila-dila tersinggung dila-dila kena oh kini nanyongkon guyup rukun nyong wis guyup rukun apa urung maca quran maning wa ahalallahul bayi awah harma riba kusyala menghalalkan dagang Allah mengharamkan riba kira-kira kini nyong bersih apora wang nak butuh kapi keturunan pada api kapora ini ku keda ditelusuri maka wong maca quran maka atine niku bersih karena nopo dimaknani artine maka supaya ati oratos kata zikir maca quran maca sholawat sholatnya dilakuni di luar sholat ahlaki sholat amin allahumma penduduk neraka jahannam lahum ulu bulayaf ohu nabiha tuye hati tapi orang rasa yang kedua walahum a'yunul layuptiru nabiha tuye meripat bisa meruh tapi orang gelem meriksa ini tanda-tanda kekuasaan kusti meripatnya meruh tapi doketok orang meruh ini ku berarti tanda nih sengaja micek wong angger sengaja micek berarti njaluk dipicek kira jokine uh repot malah nih ku yang tektakon karun jenengan bu assalamualaikum anak barang saya anak barang awon jenengan milising saya nopo sing awon saya itu kita buktikan bareng-bareng tangganin jenengan bisa bangun nomah saya nopo mboten jenengan seneng apora nah gue jenis seneng karo barang saya pakar tono usahane kapol rezeki ini lancar buat saya manut-manut rezeki ini berkah saya nopo mboten jenengan seneng apora kok tuli ketularan api ke tanggane buni ng sekolah rengking siji ng pesantin pintar ngaji saya nopo mboten jenengan melu seneng apora gue tuli seneng barang saya ketularan saya ini tanggane jenengan mangkat ngaji kelambini anyar gulangnya pirang-pirang emasnya patin krimping saya nopo mboten jenengan seneng apora senyumnya mencurigakan nah nanging nyata ini masyarakat terjadi tanggane susah deweke bunga tanggane bunga deweke susah berarti gue meripat meruh tapi sini dengki gue artinya orang bisa meriksa ini tanda-tanda kekuasaan negasti puten sagit meriksa nih akhirnya apa tanggane tuku tanah deweke owah tanggane bangun deweke bingung kelabakan tanggane tuku montor deke lembini contor tanggane tuku kulkas tuku mas deweke hati tanggane tuku mas teknik ngapakan ini sudah panas dike dan tempat dan dike Hai mangkat ngaji ngelutik-ngelutik sebelah eh di langsung sebelah mengangkat ngaji perempong temen ya langit inggo kabeh jilbabit dilepok nak lambik kalungnya ditok kena rasanya biasa ngomong ketemben sih diajak ngomong melu nyambung rasa heran ke pancana nanya kayak gue biasa orang kaya baru simpuring ludik aja seru-seru aku tadi miluk rongo kesih buat tangannya pengaruh kelangan utuh Mas asli tanggal itu kutana deke watani bawang deke bingung Tani tuku montor deke labi contor Tani tulkas tuku Mas dekat ini panas Tani tuku truk deke setruk tangannya tuku para bola deke tuku paramek tangannya mengangkat kaji akhirnya deweke ma mumet mati karena mumet dirujuk di rumah sakit rumah sakit akhirnya mo mondok modar wong anggar meriksani barang saya kok kepingin ketularan saya ya orang mungkin dengki malah kepingin ngerti kepingin ngerti nuduh kepo tapi takon amal yae apa contoh ya Allah pakar tono jenengan goni usaha kulancar temen wiskudang mumpuni garini kuis daftar lap muka mangkat kaji kira hasiannya apa pakar tono bro dia nyontilung diwe ngerti melu seneng udah malah dengki ngerti sampe warna tanggane sukses utawi tanggane tiang sanes kok lewi seneng tapi kok atini dengki ni ku perlu diodek atini kita masing-masing kok bisa seperti itu bok sampe neki kita bisa beruh tapi buatan sakit meriksaan di tanda-tanda kekuasaan negos di bahaya lebih lebih anak kadang maaf-maaf nih gm ripat beruh tutup ke neki melu komentar ngomong singur apik ngerti ngerti tanggane tahunan bocoran meteng-meteng nih takunya lah kudrak hai 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 tahunan bocoran meteng-meteng di sampe si mandul apa bocoran singurah urib ngerti ngerti anak kita gandeng nanti telulikur tahun belulikur tahun nanti telung pelutan urumbojombojok takonnya laki tiati perawan tua hai 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 mangkat karing kondangan kabet dirasani angkat kondangan Semaur ngerti 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 nih rasanya ujaran sing hajatan wong suki nyambil waduh satennya gede-gede ya dirasanya pamer woi sati bisa kebel-kebel net ngeluh ditelak apa satennya cilik-cilik ya dirasanya ngerti wong suki kebelit saatnya sekutil-kutil eh kutilis apa di sate hajatannya mantenan sing waduh ayu sing lanangnya layak dirasani ya Allah itu pengantin waktu ngimpi apa pecah waduh ayu agak gerendongan nyangan nyangan giliran pengantin lanang yang ganteng si waduh nelek ya dirasani pengantin lanangnya bijak ya Allah ya Robby bikin jenangan betutuk hari ini pakai masker ngomong kikudu ana filter reana saringane mikir disit nambah ngomong ajabar ngomong nambah mikir taku nyelek kudrak mimbarang waduh 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 gawe setatus tang whatsapp rasa nyindir nyindir sing disindir orang mikir tangganya macam malah mulai kesindir akhirnya napa wong sedesa kerasa kabeh sin dirasani wong siji wong sing kerasa seng alam bumi ulane orang kabeh wong seneng orang kabeh wong sengit gawe setatus sing hati-hati lagi agih aneh masalah rasa di gawe setatus ng whatsapp sing sengit waduh si cabar naik jenangan agih aneh masalah di gawe setatus wong sing lagi sengit karun jenangan malah seneng ngerti jenangan masalah saking seneng nganti keprok wong keprok orang kero tangan kero sikil wong jenangan agih seneng pun orang say di gawe setatus sing seneng ya orang kabeh sengit sing sengit orang kabeh seneng apalunya ngomong ada di nek akhirnya jenangan agih seneng aneh wong sing sengit pun ya digolet dicelai jenangan jenangan gawe setatus ya Allah hari ini habis makan di luar sama papa di belin kalung lagi Allah kemarin habis diberiin cincin harini langsung di belin kalung besok katanya mau di belin gelang ima kasih daya yang mbeb suamiku paling ganteng desa ngalam jagadraya sirau kepriwe bojone rat direbut tanggane undi nanti nanti promosik promosik kena orang kabeh wong seneng orang kabeh wong sengit ngati-hati kabeh akan disoni pertanggung jawaban maka meripat meru bisa meriksa nih ya kudu bisa meriksa nih tanda-tanda kekuasaan nih Gusti anak meru tanggane kekurangan nek bisa ya kula panjang sedaya melu nolong nikit jenai meriksa nih tanda-tanda ada kekuasanya Gusti Allah mulanik ya iklan mendika akan bisa jadi pahalane wong sodako karo pahalane wong ngutangi bisa jadi lebih gede pahalane wong ngutangi bu halo nonton apa nge pak pingsan segedap segedap aja dirubung aja dirubung singlintunnya lenggah bu 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 singlintunnya buatan usang rupung buatan ampun dirubung ampun dirubung gaya anum punti tulung punti tulungi game punti rewangi singtamriki lenggah segedap singtamriki lenggah buatan usah ribut dunsewu singpinsan asmane bapak sinten pak karmidin pak karmidin singpinsan seibune utawi garwane utawi putrane monggo panjenengan eh nyaket kali pak sinten pak abang seringkan makai-makai Niki nolong ngapun ten sepindah tiang jumeneng ngadek dangung kalau kan mau tanglet nek ngadek suwek kuat apa ora pertama kalau tanglet begitu kan maka karena Niki ngajinin jenang karo jumeneng umpamane korasane wisma dan pu yang jenengan lenggah ampun dipaksa kaken lanjenengan si samidu meneng klosungun Niki sukune kali diputer kados Niki kenapa karena wong ngadek dangung darah ini ku ngumpul tengandap mulane gampang pu yang apa maning nunsew lagi kurang sehat ora keduman senek ora makan nah gue kados kali diputer begini supaya aliran darah ini ku lancar ngaten kipu nge nunsew ini kia namanya pengajian apapun hal suatu bisa terjadi wong ten ing lokasi pengajian maka kita kutub dicaksana wong pinsan iku ampun dirubung tapi misona sing nulung setunggal cukup among kok ken lenggah rumi ini ampun ke langsung turun ken lenggah naik wiselenggah buatan usaha ngangge minyak kayu putih disit tapi ken ngunjuk toya bening ken lenggah ampun langsung ken turun karena khawatirnya mok angin duduk ngeyabeunek angin duduknya duduknya ngendin di pokok ngapura nah khawatirnya mok angin duduk di betosare malah bisa los bahaya dan terus ken lenggah nonton tiang pingsan pokoknya dite jagani ampun lenggah tapi terus ken ngunjuk ken ambekan di kipasi mbok karena memang wong ngumpak-ngumpakan kadu sendiri kan rebutan ambekan berarti kan rebutan ambekan berarti kan rebutan ambekan dan terus sekolah panjalan sedau ya kutu saling bijaksana malahan ini ngajinnya nanti jam 5 sore teman-teman nanti jam 5 sore teman-teman ya malah sing sami jumlahnya ngadek kulo ngadek rong jama kuat sebisanya sinom yang kedua non sewo kulo niki karo gerak mulanya kulo niki mampu saget ngadek rong jama kuat tapi kan anu karo gerak mulanya niki keringatnya keluar terus mulanya dati sehati kulo cuman naik jenengan cuman ngadek karo meriksani niku sepaneng nge sepaneng datus gampang mumet apaman ini ngurak keduman senek ya gue mula nge makili pak karton nunyun pang apunten beliau sudah berusaha semaksimal mungkin nyapakan segala sesuatunya tapi ternyata sing rawu niki melabih kapasitas mugi-mugi pandan nge sing gede pang apuntennya nge bunge shalom ala nabi muhammad mula nabi muhammad